Intro Sudah ribuan tahun bambu bernada dengan masyarakat Sunda Walau memang digunakan dengan berbagai fungsi dan kepercayaan di berbagai daerah Namun dari kayanya keragaman itu, hadir satu pesan yang amat nyata Yaitu kebersamaan Kebersamaan dalam gotong royong Itulah salah satu kekayaan tabenda dari Angklung Catatan tertua kegiatan Angklung ada pada suku Badui Yang dikenal Angklung Buhun berarti tua atau kuno Masyarakat Kanekes Badui, setiap tahapan penanaman padi Bahkan sampai panen, selalu mengadakan ritual dengan Angklung Percaya Nyipo Haci akan turun ke bumi untuk memberkati kegiatan agraris yang akan atau telah dilakukan Upacara ini masih bisa kita lihat di Sumedang, Sukabumi, atau kawasan Badui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat keterbatasan instrumen pendidikan musik Pada tahun 1938, Sang Maestro telah melahirkan hal yang cerdas dan berpengaruh besar dalam perkembangan Angklung Dunia Yaitu inovasi Tangganada Angklung menjadi deatonis oleh Bapak Angklung Dunia, Bapak Dayeng Sutigna Terima kasih telah menonton! 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 And Keep the Old One and Make the New One, dengan mendirikan Saung Angklung Ujo. Sehingga konservasi dan inovasi berjalan bersamaan dengan ekosistem yang terbangun di Saung Angklung Ujo. Terlahir Angklung Gantung Kang Dayeng Ujo, Angklung Toel Kang Yayan Ujo, dan Grand Angklung Kang Taufik Ujo. Kini, Angklung semakin berkembang di berbagai kalangan musik, menjadi cerita dari kebanggaan Indonesia untuk dunia. Terima kasih. 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 Setelah dengan Angklung ini kita berkeliling dunia dan tentu saja ke Inggris dengan We Are The Champions nya, tentu kita tidak boleh lupa dengan jati diri kita dari Indonesia yaitu burung Garuda. Dan dalam bahasa Sunda kita sebut Manuk Dadali Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton